Kemerdekaan adalah suatu kebebasan dari tekanan para penjajah yang telah lama menguasai bangsa Indonesia. Rakyat yang kurang akan pengetahuan menjadikan makanan bagi negara lain sehingga membuat kita menderita. Dulu adalah sejarah yang dapat dijadikan pembelajaran untuk masa selanjutnya. Tugas para penerus untuk melanjutkan perjuangan pahlawan untuk selama-lamanya. Semangat untuk menaik kemerdekaan harus tertular pada kita semua, supaya kita dapat mengharumkan nama bangsa melalui karya-karya kita semua. Hari ini kita akan datangkan arah sumber diri yang tersegeri satu kudus dan beliau adalah guru mapel PKN yaitu Ibu Hajah Sukesi SPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin tahu sejarahnya singkat tentang kemerdekaan rambut Indonesia. Kalau kita bicara sejarah itu teramat panjang ya, karena sejarah itu memastikan banyak, tapi poinnya saja. Jadi dimulai dari jatuhnya bom atom pada 6 Agustus di kota Birusia, Jepang, kemudian tiga hari kemudian, yaitu tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Terjadi peristiwa ini mengakibatkan tanggal 14 Agustus akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, kesempatan ini kemudian oleh generasi muda ya, oleh generasi muda yang menamakan Birusiai Golongan Muda untuk mendesak golongan tua, golongan tua itu siapa ya? Di antaranya Soekarno dan Hakan, untuk segera mempromosikan kemerdekaan. Nah, di sini terjadi perdebatan, ada propontra. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus, pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Tata dibawa oleh golongan muda untuk ke Rengas Dengkok. Supaya apa? Agar tidak dipengaruhi oleh jepang. Dan pada pagi harinya, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus jam 10, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, proklamasi politika Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Makanya kan detik-detik proklamasi itu kan jam 10 ya, karena waktu itu, pembacaan teks proklamasi itu adalah jam 10. Demikian. Nah, perbedaan sepertara pejuang sekarang dengan pejuang masa lalu itu apa? Kalau perbedaannya banyak ya. Yang jelas, kalau dulu itu, seperti kita tahu, kita bisa merdeka tanggal 17 itu tidak serta-merta. Mengapa kita bisa merdeka? Karena kelengkapan sebagai bangsa merdeka itu kita sudah punya. Diantaranya, kita sudah punya dasar negara. Kita sudah punya undang-undang dasar. Di mana prosesnya itu kan sangat panjang. Kalau kita bicara sedikit tentang pembuatan dasar negara saja misalkan. Waktu itu kan melalui sidang DPPKI pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, itu kan proses yang panjang. Mereka itu enggak ada yang dibayar melalui sidang ini. Mereka semua rela mencurahkan tenaga, waktu, pikiran. Karena sifat apa? Rela berkorban. Rasa cinta tanah air yang begitu besar. Sifat tanah air yang begitu besar. Kemudian tanpa pamre, saling menghargai, sehingga bisa diambil kesetakatan. Ada berbagai perbedaan, perbedaan. Pasti ada, tapi akhirnya bisa menemukan titik ketemu. Demikian juga ketika dalam penyusunan undang-undang dasar. Itu juga masih banyak perbedaan. Mereka bisa menyatukan perbedaan karena apa? Rasa cintanya kepada tanah air. Mereka mengesampingkan perbedaan-perbedaan, mengesampingkan kepentingan golongan pribadi demi negara kesatuan terbaik Indonesia. Jadi sifat yang perbedaan. Itu kan rela berkorban yang begitu tinggi. Mereka ikhlas tanpa pamre. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang? Kadang-kadang ikhlasnya dipertanyakan. Ya sekarang masih ada yang seperti itu. Masih ada, saya yakin masih ada. Cuma memang karena konteks dan zaman sudah berbeda, ya berbeda pulang. Kira-kira nama pahlawan yang paling dikesan buat bisnis Indonesia? Kalau dalam konteks proklamasi, pahlawan yang paling dikesan adalah Muhammad Hatta. Kenapa bukan bisnis Indonesia sekali? Ya, karena kan ketika piagam Jakarta, ngerti ya piagam Jakarta ya? Piagam Jakarta itu kan dihasilkan oleh Panitia 9, kemudian di tanggal 22 Juni 1945, di mana piagam Jakarta ini kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan undang-undang dasar yang didalamnya terdapat perusahaan dasar negara. Nah, sila pertama dasar negara dalam piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat eselam bagi pembunuh-pembunuhnya. Nah, ini mendapatkan berbagai protes utama dari kalangan orang rusin karena dianggap diskriminatif. Nah, disilah Mohata mempunyai peran yang sangat penting, yaitu beliau, Muhammad Hatta, kemudian mengadakan lobby, lobby, pendekatan kepada tokoh-tokoh lain untuk mendapatkan kesepakatan untuk merugah sila pertama. Tiga akhirnya, sila pertama berhasil berubah dari ketuhanan yang maha isa, dari ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat eselam bagi pembunuh-pembunuhnya menjadi ketuhanan yang maha isa. Itu peran besar Muhammad Hatta. Nah, itu diperlukan jiwa yang besar. Terus, Harapan generasi muda yang sekarang ini kan berkenan dengan sifatnya yang melenceng dari kejuangan bangsa yang dihubungi. Harapan saya ya, generasi muda sekarang bisa mencontoh atau meneladani sikap para pahlawan, karena sikap apa? Cinta tanah air. Nah, kalau dulu kan zaman perang, cinta tanah airnya dilakukan dengan cara mengorbankan harta, perang, ya kan? Nah, sekarang sudah merdeka. Nah, cinta tanah airnya itu gimana? Kalau sebagai pelajar ya, belajar yang rajin, meningkatkan kompetensi yang dimiliki di bidang apapun, bisa bidang pelajaran, olahraga, seni sesuai dengan bakatnya, masih ditingkatkan terus. Agar apa? Mempunyai sumber daya bangsa yang baik, yang akhirnya nanti bisa membangun bangsa. Kemudian, rela berkorban. Rela berkorban, hal kecil saja misalnya, ada sampah di sekitar, korban kan sedikit tenaga diambil, dibuang ke tempat sampah. Itu sudah cerminan rela berkorban. Kemudian, misalkan, kalau ada permasalahan, dibicarakan baik-baik, jangan suka gontok-gontokkan, jaga persatuan dan kesatuan. Itu saja. Nah, kita sebagai generasi itu membantah pemimpin kita. dan sedangkan pemimpin kita itu bertindak seperti korupsi, uang negara itu kan sangat jauh dari... Namanya manusia ya. Manusia itu harus tanda memilih. Di depan kita banyak contoh baik, banyak contoh yang tidak baik. Kalau itu kita sudah tahu contoh yang tidak baik, ya jangan diikuti. Saya yakin masih banyak para tokoh-tokoh pemimpin yang sifatnya baik. Kita ambil yang baik-baik, yang tidak baik, jangan dicontoh. Semoga generasi mendatang itu akan menjadi generasi yang jauh lebih baik. Lalu yang terakhir ya Bu. Motivasi untuk anak generasi yang sekarang Bu? Motivasi. Kalau kita, kalau kita tidak bisa menutup mata ya, kita ini jauh tertinggal dari negara lain. Ketalian bidang teknologi. Teknologi. Ya motivasinya ya mari kita kejar, kita jangan mau ketinggalan. Karena caranya ya harus rajin belajar. Tingkatkan terus potensi diri supaya ke depan kita bisa mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, utamanya bangsa-bangsa yang sudah maju. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya Sobat Tanahul, kali ini kita di kedatangan bintang tamu kedua yaitu dari Ketua OSIS MTSN 1 Kudus, Mas Miftahul Fala Apa kabarnya Mas? Baik, Alhamdulillah Kita ingin berbincang-bincang sedikit Masa tentang kemarin kan Ada pelaksanaan Display Koro dan Klamika Kuala Oh iya silahkan Nah, apa sejakah persiapan Yang dilakukan pengurus OSIS Untuk hari ulang tahun NKRI yang ke-73 Yang dipersiapkan oleh pengurus OSIS Untuk ulang tahun HUD RI ke-73 Pertama Kami mempersiapkan Bagaimana sih nanti Konsep display atau koreo Pada HUD RI ke-73 ini Kami mengecek bagaimana Keadaan lapangan Dan kami membandingkan Bagaimana keadaan lapangan belakang Dan lapangan depan Itu perbandingannya Apa cukup untuk siswa MTS N1 Kodus tersebut Kedua Kami akhirnya berkomunikasi Kepada Bapak Guru Keberhasilannya Berapa persen sih Keberhasilan antara Paper Mood dan Sketch Dan ternyata Yang setelah kita pilih Akhirnya Sketch yang kita pilih Dengan Beranggutakan seluruh siswi MTS N1 Kodus Mas, dari mana sih Munculnya ide Danika Kolosa Dan dipelai koreo Kayaknya kok unik banget Yaitu muncul dari Ide seorang Bapak Guru MTS N1 Kodus Yaitu pertama Saya dengar itu Dari Pak Dimas Maulana Itu sangatlah Kreatif Dan saya Akhirnya Dimotivasi untuk mencoba Sebenarnya saya itu Tidak percaya Akan berhasil Tapi Dengan dukungan Dari para teman-teman Dan para guru-guru Saya Akhirnya Optimistis Bahwa konsep itu Akan berhasil Jadi Yang berkata Pemimpin perakar saya Itu Pak Dimas Iya Pak Dimas Lalu Berapa lama Waktunya yang diperlukan Untuk berlatih Pianika Kolosal Dan berseplek koreo Waktunya Kita Pertama Untuk pianikanya Kita fokuskan Pada pianikanya Diharuskan Untuk seluruh Untuk seluruh Siswi MTSN 1 Kudus Itu harus Bisa bermain Pianika Pertama Pak Reza Akhirnya Bermain pianika Untuk seluruh Siswi Kelas 8 MTSN 1 Kudus Nah Hari selanjutnya Pak Reza Mengeluh Mungkin kan Itu kan terjadi Pada pulang sekolah Akhirnya Dibuat Secara Secara Bergantian Pada jam pelajaran Jadi setiap Kelas 8 Siswi Kelas Seluruh Kelas 8 siswi Itu dipanggil Perwakilan 55 Menuju Ruang KSBS Kemudian Pak Reza Melatihnya Secara Bergantian Terus 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 Menerus Yang kedua Akhirnya Kita mengadakan Latihan Display Atau Coreo Itu Terjadi Dalam Dua kali Latihan Pertama Pada pagi hari Dan yang kedua Pada sore hari Lalu Kan Acaranya Sukses Apa sih Tanggapan Guru-guru Terhadap Suksesnya Display Coreo Apakah Ada kritikan Sedikit Atau Apa Kalau Masalah kritikan Saya Belum Mendengarnya Tapi Akhirnya Bapak dan Ibu guru Mengakui Bahwa Apa yang Kami buat Itu tidak Sia-sia Kita Meluarkan Uang Banyak Itu Tidak Sia-sia Dan Akhirnya Seluruh Siswa-siswa MTSN Satu Kudus Itu Memiliki Semangat Nasionalisme Dan Mengadai Jaisa Para Pahlawan Lalu Apa Harapan Masalah Bagi Bangsa Indonesia Atau Kedepan Saya Ingin Bangsa Indonesia Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Saya Mengininkan Untuk Terus Maju Untuk Terus Mempertahankan Semangat Nasionalismenya Mengamalkan Nilai Nilai Pancasila Dari Silah Satu Sampai Silah Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dan Untuk Pelajar Di Indonesia Saya Harap Jadilah Orang Yang Sangat Optimis Dan Berani Untuk Membuat Sesuatu Yang Baru Dan Keberanian Itu Akan Membuahkan Suatu Hasil Yang Mungkin Akan Menjadi Kebanggaan Bagi Kita Semua Demikian Wancara Dari Kami Saya Novi Dan Saya Izul Sampai Jumpa Di Story Anahul Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton!